Masyarakat mengusulkan agar nama sidul dapat dicantumkan dalam kertas suara ditulis dalam bajiran makamu dalam burung sidul. Pertama, terbetul bahwa bahwa hasil pengumuman hasil perubahan administrasi perbaikan tanggal 12 September melalui berita acara, kami sudah ditahukan untuk pasangan calon wagi gubernur atas nama Haji Rano Karno SIP, namun pada masa tanggapan masyarakat tanggal 18 September 2024 kami menerima tanggapan masyarakat yang menyampaikan bahwa sebagai warga Jakarta selama ini lebih mengenal Haji Rano Karno SIP melalui perannya sebagai sidul. Di foto beliau ditenang sebagai sidul dan karena itu masyarakat mengusulkan agar nama sidul dapat dicantumkan dalam kertas suara ditulis dalam Haji Rano Karno dalam burung sidul. Demikian tanggapan ini, kemudian untuk minta dikinda lanjuti dengan bukti KTP dan publikasi di media termasuk di APK Alapraga Sosialisasi beliau menyebutkan nama sidul. Atas datang tersebut, pada tanggal 21 September hari 1 kemarin kami lakukan klarifikasi kepada partai politik pengusul, kemudian kepada calon partai gubernur. Di tanggal 21 tersebut kami diberikan salinan penetapan pengadilan dari Jakarta Selatan penetapan pengadilan nomor 899 garenik pdt.t garenik 2004 garenik pn.ckt.se yang amar putusannya mengabulkan pemohonan-pemohon dan menyatakan bahwa nama Rano Karno, nama Haji Rano Karno, nama Haji Rano Karno SIP dan nama sidul adalah nama satu orang yang sama. Atas dasar tersebut, kami menerima tanggapan masyarakat dan klarifikasinya dan menerima dalam penetapan, menetapkan nama Baca Wadu atas nama Haji Rano Karno dalam perubus itu. Kenapa ini dalam kataan masyarakat? Karena sudah kami menetapkan di masa penelitasi, ini berbeda dengan Haji Pramono Anun Wibawa, di mana nama di KTP-nya adalah Pramono Anun Wibawa, termasuk Ijasa, tapi sudah menampilkan penetapan pengadilan pada saat perbaikan, pada saat perbaikan anistasi dan kami sudah letakkan namanya diperbaikan menjadi Pramono Anun Wibawa. Demikian informasi dan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!